Intro Yang pertama, banjir di Tiongkok Tengah pada tahun 1931. Banjir yang terjadi di Tiongkok Tengah pada tahun 1931 ini disebut juga sebagai bencana alam paling mematikan di dalam sejarah. Pada bulan Juli dan Agustus tahun itu, terjadi hujan lebat yang kemudian menyebabkan banjir hebat di Sungai Yangtze. Banjir tersebut membuat Sungai Yangtze menjadi seperti danau raksasa ataupun lautan. Pemerintah menyebut bahwa korbannya meninggal sekitar 2 juta jiwa. Namun menurut NOAA, korbannya mencapai 3,7 juta jiwa. Yang kedua, banjir Sungai Kuning di Tiongkok pada tahun 1887. Pada 28 September 1887, Tiongkok dikuyur hujan deras tanpa henti selama beberapa hari di sekitar aliran Sungai Kuning. Hujan tersebut membuat volume air sungai naik hingga menghancurkan tanggul yang membatasi sungai dan lahan warga. Akibatnya, 2 juta warga dilaporkan hilang. Sekitar 1,3 juta jiwa dinyatakan meninggal. Dan 2 juta penduduk yang selamat menjadi tonawisma, kelaparan, dan terserang virus. Yang ketiga, gempa di Shansi pada tahun 1556. Gempa ini disebut sebagai gempa paling mematikan di dalam sejarah. Gempa yang menghantam Provinsi Shansi, Tiongkok pada tahun 1556 ini dikenal sebagai gempa besar Cia Ching yang menghancurkan wilayah sebesar 1.000 km persegi. Diperkirakan ada sekitar 830.000 orang yang meninggal baik akibat gempa tersebut maupun kebakaran hebat yang terjadi pasca gempa. Yang keempat, Siklon Bola pada tahun 1970. Ini adalah sebuah badai yang terjadi pada 12 November tahun 1970 di Bangladesh yang dulunya merupakan Pakistan Timur. Dengan ketinggian 20 kaki, pemerintah sempat kesulitan untuk memperkirakan jumlah korban jiwa yang tewas akibat badai ini pada awalnya. Namun perkiraan resmi menyebutkan ada lebih dari 500.000 orang yang tewas akibat Siklon Bola ini. Yang kelima, Gempa dan Tsunami Samudera Hindia pada tahun 2004. Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa 9,1 hingga 9,3 skala ritar memicu serangkaian tsunami mematikan di sepanjang pesisir daratan yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Gelombang tsunami yang tingginya mencapai 30 meter ini menewaskan 230.000 hingga 280.000 jiwa di 14 negara. Indonesia adalah negara yang dampaknya paling parah selain Sri Lanka, India, dan Thailand. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!